Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back Being with Mama Nira Well guys, sebelum aku berbagi resepnya Jangan lupa untuk subscribe channel ini Nyalain loncengnya Agar kalian selalu update dengan resep-resepnya Dan jangan lupa share ke temen kalian Dan komen di bawah ini ya Halo guys, kali ini aku mau buat sambal penambah napsumaka Makan dijamin enak Pedas nampol Cara buatnya gampang banget Bahannya juga gampang banget Dan paling enak lagi dimakan Sama nasi hangat Dan sama telur dadar bakar Kayak gini Sederhana tapi rasanya nikmat banget guys Nah, di bahannya kita pakai terasi Terus ada bawang merah Terus juga ada cabai rawit Terus ada juga bawang putih Nah, untuk bawang putihnya ini jangan dikupas ya guys Untuk cabai rawitnya ini aku pakai 70 gram ya Oke, untuk pertama kita masukkan minyaknya dulu Oke, kita geprek bawang putihnya Dicuci bersih aja Kulitnya jangan dikupas Kita cuci bersih aja Susah banget ya Nah, kita geprek-geprek seperti ini ya guys Oke, setelah itu kita masukkan ke minyak yang panas tadi Tapi apinya kecil-kecil-kecil banget Ya, ini kita tinggal gak apa-apa Nanti kita tunggu sampai bawang putihnya itu gosong Oke, sementara kita menunggu bawang putihnya gosong Kita blender dulu si bawang merah dan cabai rawitnya Dan jangan lupa dicuci bersih ya guys Nah, kita blendernya Gak usah sampai halus banget Kita blender kasar aja ya guys Kalau udah seperti ini Nah, ini bawang putihnya udah gosong Kita angkut aja Sebenarnya bawang putihnya ini gak ada gunanya ya Tapi ini membuat aroma di minyaknya aja Jadi ada aromatiknya gitu ya guys Jadi ada wangi bawang putihnya Nah, setelah selesai tadi Kita masukkan si bumbu yang udah kita blender tadi Kita aduk-aduk sampai rata Nah, setelah itu kita masukkan semua dunia permicinan Kita masukkan garam Kita masukkan gula Terus kita masukkan penyedap rasa Seikhlasnya aja, sekira-kiranya aja selera ya Oke Ini masak sambalnya Apinya kecil banget ya guys Jadi biar si sambalnya ini gak udah gosong Dan gak kering ya Jadi ini kita buat sambalnya itu Nanti minyaknya ke atas semua Dan sambal dan si bawang dan cabainya tadi Bener-bener matang dengan sempurna Lalu kita tambahkan air Kenapa ditambahin air? Biar mateng ya Biar mateng dan biar semakin meresap si bawang dan cabainya tadi Nah, seperti ini Jadi ini Minyaknya dan sambalnya itu aromanya wangi banget Dan ini bener-bener enak banget Dan ini bisa disimpan awet banget Bisa disimpan 1-2 bulan gitu ya guys Kalau kalian mau buat banyak bisa banget Dikaliin 2 aja dengan resep yang aku kasih tadi Nah, ini sambal bawangnya udah jadi Dan ini enak banget Dimakan sama nasi panas Dan seperti ini ya guys Hasilnya semoga Kalian berhasil dan selamat mencoba di rumah Thanks for watching And bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax